HWRNAS atau Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada tanggal 9 September menjadi momen refleksi bagi berbagai pihak tak terkecuali Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, GIB. Refleksi ini disampaikan sebagai pandangan fraksi pada Rapat Paripurna Pendetapan Perda RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026. Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya atau GIB menyampaikan pandangan fraksi terkait pembinaan olahraga di Kabupaten Jember yang harus menjadi perhatian serius. Hal ini disampaikan oleh Dogol Mulyono sebagai jurubicara fraksi GIB dalam Rapat Paripurna Penetapan RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026 bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September kemarin. Menurut fraksi GIB, olahraga tidak boleh hanya menjadi ikon semata namun juga harus menjadi kebanggaan serta pemberdayaan masyarakat. Jangan lupa untuk menghubungkan kembali dan berkata pemberdayaan masyarakat. Jangan lupa untuk menghubungkan kembali dan berkata pemberdayaan masyarakat. Hari ini sejujurnya di September adalah peningkatan dari pelawarga nasional. Seperti kita mengetahui bahwa dunia olahraga ini masih menjadi harapan dan kebanggaan terlalu buruk. Jangan lupa untuk menghubungkan kembali dan berkata pemberdayaan masyarakat. Salah satu sorotan dalam pandangan fraksi GIB pada Haurna sekali ini adalah pembinaan atlet disabilitas. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia baru saja berhasil meraih medali emas pertama Paralimpiade. Usai penantian panjang selama 41 tahun sejak Paralimpiade 1980 di Belanda. Anas Hidayat News FTV Jember melaporkan.